25 mahasiswa Universitas Diponegoro yang selamat dari bencana tsunami Selat Sunda akhirnya tiba di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu mahasiswa menceritakan detik-detik peristiwa mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Sempat terisolasi di Pulau Legundi pasca bencana tsunami Selat Sunda pada Sabtu malam lalu, rombongan mahasiswa Undip Semarang akhirnya tiba di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip Semarang dengan selamat. Meski dalam kondisi sehat, seluruh mahasiswa yang beradab di Pulau Legundi sejak 21 Desember kemarin untuk melakukan survei sumber daya alam pesisir Pulau Kecil dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa menyembunyikan rasa trauma atas kejadian mengerikan tersebut. Pasca tsunami, para mahasiswa akhirnya bisa dievakuasi oleh kapal rubber marinir milik TNI Angkatan Laut dan kapal pol air Polres Pesawaran. Pemulangan rombongan kemudian dibagi menjadi tiga tahap. Beberapa mahasiswa langsung dipulangkan ke rumah masing-masing seperti di Jakarta, Palembang Sumatera Selatan, dan Medan Sumatera Utara. Ngarik saya dan suruh pegangan ke pager. Waktu pegangan pager itu harus sudah benar-benar cepat banget sampai pegangan tangan saya pun sudah lepas dan hanya, hanya apa ya, sudah gak tahu mau hidup atau enggak gitu. Habis itu kayak apa ya, udah, kayak di mulut tuh udah terucap sama Allah, Bapak Bar, Suhan Allah sama istighfar doang gitu kan. Udah, air pun udah kayak sedada, udah gak bisa, berdiri pun gak bisa gitu, terhadap kanan-kiri, kanan-kiri gitu. Dan kebetulan waktu posisi itu saya di depan musola dan gak ada pegangan yang saya pegang gitu. Cuma ada tembok, tembok begini kan, terus saya pegang di ujung tembok itu. Waktu pegangan itu sekitar 2 menitan, arus semakin kencang, udah, saya udah gak tahu, ini kayaknya udah kayak ngerasa udah ini kayak udah, udah berakhir kayaknya waktu saya gitu kan. Untungnya posisi itu, air kan udah kencang ya. Alhamdulillah kaca tuh pecah, kaca musola pecah. Jadi saya langsung berpikirkan, ih, sepertinya saya bisa masuk lewat situ.